Kalau puasa itu ya, kita bukan hanya disuruh menahan lapar dan haus. Menahan nafsu juga, dan menahan emosi. Oh nggak boleh. Oh iya, aku pernah denger tuh kalau lagi puasa nggak boleh sange ya. Iya, betul. Nah kalau lu pengen ini bukan hanya di dunia, tapi di akhirat, lu minum bekas gua. Eh, emang boleh tah? Kalau bekas Habib, ada keberkahannya. Serius? Diakini oleh sebagian orang. Ya ampun, tapi aku Kristen nggak apa, Bang Habib? Eh, usahakan. Welcome to Login. Buru-buru. Oke. Buru-buru. Nggak, nggak apa-apa. Lu kalau masih mau berdoa dulu nggak apa-apa. Kita ulang nggak apa-apa? Nggak, udah berdoa-berdoa. Serius. Oke, tapi kan cita ini bulan puasa ya? Loh, ini konten toleransi ditonton sama ratusan juta orang. Nggak apa, berdoa aja nggak apa-apa. Ya ampun, kayaknya aku takut ya. Kenapa? gue juga katolik dan I'm proud of it, lu gak apa-apa ya, lu bukan kristen ya, lu katolik ya, aku katolik, sama dong, nih ceritanya keroyokan nih, enggak lah, kan kita negara toleransi, tapi disini Bang Ustadz minoritas, kita kan, Bip-bip, tangannya kok hilang nih, oh ini nih, disini, jokes industri, eh bukan, seri mulat, ini login, apa bocah kosong-kosong, dia kosong, dia kosong juga, enggak dong, lu kosong-kosong, dari pertanyaan anda, no, no I'm not, eh, berarti lu, gue salah satu, yang gue atresiasi, ya gimana, tadi apa ya, makanan pizza, kan, apa tadi, dia mau ujuk ke Habib, katanya, makanan pizza, apa tadi, oh, oh itu lagi jaman pelesetan Bang Ustadz, eh gini, Ustadz itu panggilan, Abang itu panggilan, jadi gak usah digabung, panggilan, berarti, sebenarnya nama Bang Ustadz siapa Habib ya, bukan, Habib juga panggilan, namanya Husin, kalau kamu manggil aku abang, oke, sopan berarti kan, iya, iya, nah, kalau Ustadz atau Habib, itu biasanya panggilan orang Islam kepada gurunya, jadi kamu harus login dulu, oh beneran aku gak boleh panggilan Ustadz atau Habib ya, boleh, tapi login, yuk, loh, oh, jadi maksud acara ini tuh untuk meng-Islam kan, tidak, 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 oh, Allah, dia gitu kan, gue diajak ke dia untuk bercanda, pas gue bercanda, dia yang soal-alau serius, kan gue yang kena kan, eh kita collab, ayo yuk, gue sih seneng, nah ini kan lagi collab, iya, oh iya, perwakilan ya, untung ya kita tuh selalu ditemen nilai mineral, ini hari ini nih gue butuh banget, serius, weeh, lewe, gak, lo gak mau sejauh, jangan lamin, 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 eh, selain lo tidak terbebani oleh built in, seharusnya yang minum, karena lelah, itu kita berdua, bukan lo, kita kemungkinan akan dehidrasi di episode ini, ini udah pernah panggilnya juga, lo tau gak, Koh Juan, apa dia, dia kan, apa dia, dia biskuit, dia biskuit, iya, lu nyadar gak? ini siapa? ibu, ibu oh iya ibunya, bener cewek, belonan tuh dia ibunya lu jangan suzong, oh sorry, cewek oh jadi bukan ibunya? lu jangan nimpel, gua backup dia, lu gila ajar sama gua ibu, anak, dan anak, kemana bapaknya? wah, oh iya kok bapaknya, oh bapaknya kongguannya wah, ngomong gua ya? wah, ngomong gua ngomong gua ya? gua gak pernah dapet jawaban se-mind blowing ini iya aduh eh, ngomong-ngomong gini dulu deh berarti udah ganti topik ya ini? iya, iya dong lu katolik, berarti tadi doa bapak kami? iya, bapak kami oh, doa bapak kalian berarti? kan saya enggak? oh iya, beda ya tapi mirip-mirip sih, kayaknya bapak kita gak sih? eh, mirip gak ya? enggak beda, kita berbeda tapi bersama iya, iya berbeda dalam kebenaran, bersama dalam kebaikan, gitu aja wih, itu apa? slogan? iya, slogan tentang toleransi enggak, tadi itu doa bapak kami ya? ini tadi aku masih ingat, masih? eh, oke, coba secara sama-sama katolik yuk bapak kami yang ada di surga iya, ada di surga, dimuliakanlah namamu datanglah bang Habib tutup ini enggak, enggak, enggak apa-apa enggak apa-apa, enggak apa-apa lo Habib ini toko eh, mohon maaf anda tiap hari lima kali denger adhan masa login anda? eh, oh iya, ya enggak ya? karena kita diukur, diukurnya pakai hati iya bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu datanglah datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini sekarang dan waktu kami mati amin wah tetap salah tetap salah dan janganlah masukkan oh iya, lupa apa, apa? janganlah masukkan kami ke dalam ke dalam percobaan percobaan tetapi bebaskanlah bebaskanlah kami dari yang jahat amin wah benar ya? benar, benar, Bib emang enggak apa-apa nih oh ada, ada sedikit tipis ya ya okey lah tapi yang penting hatinya tapi kayaknya dia tuh dia tuh insecure enggak boleh ngomongin agama lain disini bebas walaupun acara Ramadan disini toleransi gede banget karena Habib bukan Bang Ustadz ini Habib Husey Jafar Habib ya iya, Habib itu artinya orang yang mencintai dan karena dia mencintai dia jadi dicintai juga mencintai siapa tuh? siapa saja semua makhluk Tuhan termasuk hewan termasuk tumbuhan termasuk biskuit kongguan saya cinta built-in built-in bukan built-in itu bukan built-in tadi andek kirain mau built-in masuk ya kita mau cinta semua ngomong, gue selalu respect sama orang-orang Kristen baik Katolik maupun Protestan dalam urusan doa sebelum acara atau sebelum makan karena kalau dalam Islam tuh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah dipertunjukkan orang ahli surga yang ternyata ibadah utamanya itu setiap memakan berterima kasih kepada Tuhan dan siapa saja yang telah menyebabkan makanan itu ada di depan mereka untuk disantap nah kalau orang Kristen tuh kan kalau doa sebelum makan kan atau orang Katolik kan lama kan ya bisa kalau di tradisi lu kalau mau makan lama gak doanya bisa orang katolik lama ya Tuhan berkacil makanan ini blablabla lo lama gak? kalau aku kalau misalnya inget ya aku doanya itu kayak minta terima kasih dikasih makanan biar makanannya berkah buat tubuh kita terus abis itu biar enak biar sehat kalau biar enak kan safe urusannya itu buat urusan Tuhan itu Tuhan di dalam urusannya biar sehat iya mungkin atau makanan lebih limpa terima kasih Tuhan bisa dikasih makan hari ini enak amin gak bukan itu ini lagi analoginya cuma setelah enak tergantung sehat oh iya biasanya apa ini kita lagi nanya di keluarga lu tradisinya kalau berdoa makan itu apa? kan biasanya makasih ya Tuhan bisa makan hari ini dikasih rejeki hari ini gitu biar gue agak sampai ini enggak gak usah gue emang suka suka gini duduknya eh lo berarti rajin ke gereja enggak Fior? aku terakhir sih pasca oh pasca iya duh itu udah lama banget loh iya tapi kadang aku suka apa ya suka gak bisa bangun pagi makanya tuh babolnya kayak gitu ya teman-teman jangan dicontoh buat umat Kristiani buat semua dong itu hal kan yang bersifat umum kalau Hindu Buddha iya kan bangun pagi bagus oh iya bagus gak apa-apa ya kalau gitu ya tapi aku sapok pas masuk ke sini itu kan itu dekornya ini kan Nippon P ini dekor dari Nippon P nah kalau lu menurut kamu gimana? bagus ini bagus ini? ini kok kayak neraka gitu ya eh emang lu gak terbiasa dengan background ini Fior? ada tengkoraknya ada itu tengkorak gosong bukan neraka Fior ini kayak bisnis art iya lu bukan lebih suka yang begini ya kayak lebih artistik gitu loh lebih itu Harley Quinn ya ih pengennya jadi orang gila gak sih? Harley Quinn jadi Joker ada pacarnya Joker Harley Quinn jangan asumsikan gue tau Joker kan coba informasi lainnya Joker tuh pacarnya Joker tuh pacarnya yang agak gila eh udah sangat gila sih dia terus dia kayak keren banget gitu aku ngefans tapi dia gila kok sangat informatif iya saya jadi paham berarti Habib Habib Ustadz ini ya Marcel Habib dan Ustadz itu sama oh sama? jadi Habib itu pendakwa agama Ustadz itu pendakwa agama itu bedanya cuman kalau Ustadz biasanya sebutan untuk pendakwa agama yang bukan keturunan Nabi Muhammad kalau Habib itu yang keturunan Nabi Muhammad jadi aku panggilnya apa sih? aku bingung banget Pak ya? Pak Ustadz dalam karir kehabibwan saya belum pernah lho saya dipanggil Pak oh Habib aja tapi harus login dulu Asyadu dulu kan? enggak 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 bercanda itu aduh bercanda bercanda wah minum lagi dah aku boleh minum sponsor gak sih? boleh jadi katanya aku gak usah eh lu nyebutnya ini enggak maksudnya gini Fior maksudnya disini kan hostnya saya dan Onan nah yang harus built in sponsor itu adalah kita kalau lo tetap mau minum eh enggak apa-apa enggak apa-apa ya tapi ntar aku enggak usah dibayar enggak apa-apa enggak apa-apa betul bentuknya kalau aku visiting juga mereka kayak aduh gue harus bayar Fior juga enggak lah enggak usah enggak lo kalau enggak gini kat ailer 1900 juga enggak ada yang mau bayar lu minum aja Eh, lu kalau mau yang biar lebih, ini kan secara rasa enak, secara kesehatan bagus. Nah, kalau lu pengen ini bukan hanya di dunia, tapi di akhirat, lu minum bekas gua. Eh, emang boleh tah? Kalau bekas Habib, ada keberkahannya. Serius? Diakini oleh sebagian orang. Ya ampun. Tapi aku Kristen nggak apa, Bang Habib? Eh, usahin Habib. Udah ngamain ujung. Coba deh, jadi gini, kalau mau sama direct, coba deh, lu minumnya, kan lu minum nih, sambil kunyot, kunyot, gitu, kayak, wuh, gua suka. Kayak lu dalemin banget minumnya, feel it, resapi, bahasanya, hmm. Apa tuh? Mau juga kau, Nat? Oh, iya, iya. Oh, Nat, kalau nggak? Mau dong. Keberkahan, Nat. Keberkahan, Nat. Ini aja nih, yang baru, yang baru. Jangan, orang, saya pengen yang berkah. Pak Habib, Pak Habib, minum dulu, baru kak Nat. Tapi... Jadi gini, Nat, yah. Janganlah bekas aku nih, baru nih. Eh, dia sopan banget. Sopan banget nih, bagus tuh. Iya. Ya Allah, makasih. Jadi gini, ya. Lah, udah laksa, bismillah, ya Allah, ya Rabbi. Oh, iya. Ya, kebiasaannya? Iya. Jadi di zaman Nabi tuh, dikiritakan sama Abu Musa al-Asari, itu ada orang yang, manggil Nabi tuh, manggil namanya doang. Ya, kayak gini nih dia. Maksudnya gimana? Ya Muhammad, Muhammad. Padahal kalau orang Islam tuh gak boleh manggil Nabi Muhammad itu tanpa gelar Nabi dan Rasul. Maksudnya. Karena Allah yang memberikan itu dan memanggil dengan nama itu. Maksudnya langsung manggil Muhammad gitu. Iya gak boleh. Oke. Dan suaranya tinggi. Muhammad, Muhammad. Ditegurlah sama sahabat. Kamu orang Islam gak? Iya orang Islam. Jangan begitu. Hah, kata dia. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Terus dia nanya, kiamat kapan? Wuh. Terus. Terus kata, kata Nabi, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Gak ada. Saya ibadah biasa aja. Tapi saya cinta kamu Nabi. Kemudian kata Nabi, pecinta akan dikumpulkan dengan yang dicintainya di akhirat. Nah, artinya di surga. Nah, yang nanya ini itu bukan orang Arab, tapi A'rob. A'rob. Iya, kalau Arab itu kan orang Arab. Iya. Kalau A'robi itu artinya orang kosong, orang badui. A'rob? Apa tadi orang kosong? Bocah kosong gitu. Iya. A'rob. A'rob. Iya. Kan pocah kosong, lu kan menyebut diri lu sebagai pocah-pocah kosong. Nah, A'rob itu orang-orang polos. Dia itu orang yang murni gitu. Artinya, itu justru bisa jadi jalan ke Tuhan. Betul. Karena kepolosan, kemurniannya. Iya. Karena ketulusan, akhirnya jadi keikhlasan. Kalau misalnya nanti di akhirat, kita dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai kita. Kalau misalnya di mantanku masih sayang sama aku, nanti di akhirat ketemu lagi dong. Nah, kalau secara Islam, iya. Kalau dia ahlaknya baik, lu ahlaknya baik ke dia, jodohnya itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Hmm. Waduh, gawat. Kenapa? Lu gak cinta udah. Lu udah gak cinta? Bosen. Bosen kan dihilangin di akhirat. Waktunya waktu kita syuting di, itu bukan lu bilang lu pacaran. Dia tapi di Singapore. Iya, sama pacar aku. Pacar aku sekarang udah di Indonesia. Tadi lu bilang lu udah mantan? Oh enggak. Maksudnya kalau misalnya nih, aku punya mantan tujuh. Hmm. Kalau misalkan. Oke, kan tujuh. Sebutin yuk. Yang pertama. Ingat kan namanya siapa? Kak Upi. Yang terakhir deh. Waduh, apa lagi jangan. Yaudah, yang sekarang pacar lu di Singapore. Lu cerita sama gua. Pacar aku di Indonesia. Oh, di Indonesia. Udah dibalik kan kalau itu tanding. Tanding apa? Tuk, 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 tuk. Oh, basket. Yoi. Yoi, man. Yoi, man. Yoi, man. Yoi, man. Yoi, man. Child empty. Empty child. Yes, aku suka. Empty child. Boca-boca arop. 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 Boca-boca arop. Boca-boca arop. Boca-boca arop. Kalau lu ramadhan nih ya, biasanya lu ngapain? Ramadhan ya? Iya. Aku biasanya nunggu es buah dari mbak aku. Oh, mbak lu? Muslim. Puasa. Iya. Yeay. Lagi-lagi. Tapi gini. Jadi dia babysitternya Muslim. Iya. Sama ya Winona. Sama kayak dia. Oh, sama ya. Dia makin yakin sih? Apa? Kita tuh harus bikin daklo babysitter sih. Apa babysitter? A-R-T. A-R-T-nya Muslim. Iya. Dan suka kalau buka puasa barengan. Iya. S2. Lu yang ikut atau lu yang diajak? Dia minta uang buat beli. Eh, itu bagus banget loh. Karena kalau di Islam, itu kalau ngasih makan orang yang berpuasa untuk dia berbuka, itu sama seperti dia berpuasa pahalanya. Serius? Kalau non-muslim tetep dapet pahalanya. Nanti di dunia itu diberikan balasan atas semua itu. Kalau dia nggak minta aku kasih uang buat itu. Bagus. Bagus dong. Wih, bahasanya aku kayak puasa ya. Iya. Kamu masih ART-nya itu dia? Ganti. Oh. Kalau sekarang Muslim juga ART-nya. Muslim juga cuma udah mau nikah. Maksudnya? Iya. Oh, pacarnya Kristen. Pacarnya Kristen? Pacarnya Kristen? Ya kan gini. Aku kan nanya, ART-nya masih Muslim. Iya. Tapi Muslim mau nikah. Nikahnya sama orang Buddha kan? Oh, pacarnya Buddha. Ini tuh kayak online lagi mendebak-endebak ya? Iya. Enggak dong. Masarnya kayaknya ya. Aku juga nggak tahu. Aku takut salah ya. Hindu. Kayaknya sih Muslim juga. Ngapain membahas pacarnya dia sih? Lah tadi dia nanya. Soalnya ART mau nikah. Itu bukan poin. Emang ini pointless, babe? Apa yang mau kita cari, babe? Eh, lu itu. Kalau Ramadan. Eh, lu punya teman Muslim nggak? Atau teman agama lain nggak? Banyak, iya. Ada Muslim. Kan mayoritas di Indonesia Muslim ya? Jadi ada pasti. Oke. Yang mana ya? Di bulan Ramadan. Lu suka diajak ini nggak? Bookber yuk. Biar seru-seruan aja. Ngumpul gitu. Oh iya diajak Bookber. Buka bersama ya? Mereka nggak puasa? Enggak. Lu mau gue percaya. Nih, nih, nih. Kakit sama Katolik yuk. Nih, gini, gini. Kita orang Katolik. Iya, nih. Kita nggak gereja. Kecuali Pasca. Punya teman yang nggak puasa di bulan Ramadan. Kita sama-sama orang Katolik nih. Circle lu. Gue pengen banget dimasuk circle lu. Iya. Jangan. Lu punya grup WhatsApp nggak sih? Mau bikin? Bukan. Itu grup WhatsApp itu. Bukan. Bukan. Allah. Tuhan mimpi Allah. Ini. Habib login-login. Logan. Gak gini, gini. Lu kan sebagai non-muslim. Lu punya nggak teman orang non-muslim? Ada. Berapa orang? Ada. Satu, dua, tiga. Ada dong. Ada, ada, ada. Pernah nggak? Eh mau Bookber terus kadang-kadang kan kalau kita yuk Bookber di mall ABC gitu. Iya. Aku waktu SMA pernah sih kayak gitu. Iya buka bersama teman nari aku. Iya. Tapi aku jadi ikut kayak mereka kan belum minum air putih tuh. Aku aus tapi aku tahan juga. Soalnya nggak enak nggak sih. Iya. Sebagi bentuk respect. Respect. Iya. Mami aku. Misalnya aku lagi minum boba. Ci. Lagi bulan puasa. Aku bilang aku nggak puasa. Iya mami tau tapi kamu jangan minum. Nggak enak sama yang ntar. Kasian mereka aus. Oh ini bagus. Karena gini bip. Tapi boleh nggak bip sebagai orang non-muslim. Teman-teman kita misalnya. Teman-teman kita muslim. Terus kita minum. Itu boleh nggak bip? Itu sopan nggak? Karena viewernya tadi insecure tuh. Iya. Kalau menurut gue ya. Itu bu. Yes ada isinya. Iya lumayan nih. Yes. Apanya? Air topik. Oh. Jangan dirusak nih nih. Iya. Berarti lo pernah insecure ya. Lo mau minum nggak enak. Ah ada yang puasa gitu ya. Iya. Bip gimana bip? Kalau menurut gue. Itu seharusnya saling menghormati kan. Tapi bukan berarti karena lo nggak berpuasa. Lo jangan minum di depan orang muslim. Nggak apa-apa. Minum misalnya sambil ditutup. Sebagai bentuk respect lo gitu. Oh gitu ya. Atau lo ngomong dulu. Eh gue minum ya. Sorry ya. Sebenarnya orang yang nggak berpuasa itu juga nggak ada kaitannya dengan orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu tentang dia dan Tuhannya. Makanya puasa itu disebut ibadah rahasia. Malah seharusnya puasa mengajarkan kita untuk menghormati siapa saja termasuk orang yang tidak berpuasa. Karena mereka tidak berpuasanya juga bukan karena melanggar hukum Islam. Karena mereka juga non muslim. Kalau yang Islam mungkin karena sakit. Sehingga kita juga harus menghormati. Bahkan kalau di puasa sunnah nih. Kalau kita puasa. Dan ada tamu yang ke rumah kita. Dan dia lapar. Mau makan. Kemudian kita sukukin makanan. Dan dia minta ditemenin. Seandainya kita nggak nemenin. Dia jadi nggak makan dan jadi lapar. Maka kita sunnahnya sebaiknya membatalkan puasa kita. Demi tamu itu. Maksudnya kayak gitu? Iya. Berarti jangan sampai si yang tamu Kristen itu nggak enakan ya? Iya benar. Nanti jadi batal sih. Enggak. Bukan kalau puasa wajib. Enggak. Itu kalau puasa sunnah. Bedanya apa ya? Iya. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan dosa. Kalau sunnah ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan dapat pahala. Puasa sunnah itu yang Senin Kamis bukan sih? Nah tuh tau. Mbak aku pernah biar keinginan yang tercapai katanya. Nah iya. Apa keinginannya waktu itu dia bilang? Pernah cerita nggak? Mau beli rumah. Keren tuh. Doa dan usaha. Bekerja. Lu tau eh gini. Lu tau ora et labora nggak? Berdoa dan bekerja. Ah iya. Soalnya suka orang aku dulu. Apa itu apa? Ora et labora tuh kayak bahasa apa ya? Kita nyebutnya ya. Itu. Itu bahasa katolik ada santa. Siapa namanya santa? Santa siapa ya kita? Oh itu kayak ini ya. Kayak apa? Adijium di katolik. Untuk mendidih orang-orang katolik. Ya. Agar percaya kepada doa dan usaha. Oh Bunda Teresa. Iya. Ayah Bunda Teresa. Kok lebih tau ya? Kak Habib. Eh lu ini nggak? Gila papa. Apa nggak? 12 murid Yesus. Aduh. Ingat dong. Siapa? Siapa aja? Satu. Matthius Marcus Lucas Johannes. Eh keren loh. Kisah Rasul. Belom udah jangan dipatahin. Empat. Hah? Itu empat. Baru empat. Matthius Marcus. Tapi keren loh. Maksudnya dinyanyikan itu biasanya di sekolah minggu ya? Iya kok tau? Iya itu kan. Layaknya orang yang berakal tau itu di Indonesia. Karena kita kan hidup bersama dengan orang-orang yang berjaga. Kaya gini nih. Eh hari Jumat kemana? Solo Jumat kok tau? Iya. Kayak gitu. Sesimpel itu. Oh. Karena gue kenapa? Emang berdua nggak ya? Aku pikir sebuta itu. Soalnya kan. Nah itu pentingnya. Konten kayak login gini. Biar orang saling mengenal dengan begitu. Saling respect. Saling mencintai. Kita menghormati orang Hindu yang lagi nyepi. Orang Hindu menghormati kita yang lagi berpuasa. Saling menghargai satu sama lain. Kak Bip mau nanya. Kalau misalnya puasa kan kita pernah akan minum. Penjualan kayak air mineral gini turun nggak sih? Benar kepikiran nggak? Iya. Oh. Secara sales ya? Iya. Secara penjualan apakah dia turun gitu ya? Iya. Oh bener juga. Karena kan. Nggak berpuasa itu bukan berarti nggak minum kan. Cuman diatur minumnya. Justru ketika sudah selesai puasanya. Antara maghrib sampai subuh. Itu harus banyak minum biar nggak dehidrasi. Oh jadi belinya sekali banyak ya langsung orang? Ya terserah dia. Iya. Berarti meningkat bukan turun ya? Sering kali meningkat. Contohnya gini. Gue kalau habis puasa. Justru lebih berat badan gue. Lebih berat? Padahal nggak makan. Kenapa? Ya itu kan. Setelah puasa selama maghrib malah sering makan. Nyemil ini nyemil itu. Puas-puasin dia kan dari kemarin nggak ini ya? Nggak. Jangan. Puasa itu nggak boleh jadi ajang balas dendam ketika berpukanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena justru puasa untuk mengendalikan dendam. Eh cuman gue suka deh. Tadi dia tuh dinyanyi inat. Apa 12 murid Yesus. Karena di Islam juga metodenya kan begitu. Wujud kidam bako. Muhalafatu lil hawadisi. Itu nyanyian sifat-sifat. Tuh dia ada yang gitu. Tuh dia. Tuh dia tahu. Tuh. Jadi itu untuk mendidih anak-anak kecil di setiap agama. Agar mengenal apa yang perlu dia kenal. Tapi dipakai nyanyian biar mudah dia hafal. Emang mirip-mirip ya. Sebenarnya Allah sama Allah tuh sama nggak sih Kak Habib? Berat, berat, berat. Betul. Allah sama Allah tuh sama nggak sih? Iya. Jadi kan kalau sesama agama Ibrahim. Itu kan Tuhannya Esa satu. Iya. Nah Tuhannya Esa. Oh kalau di aku beda Yesus. Iya. Itu kan. Itu kan Trimitas bukan Triteis. Artinya bukan tiga Tuhan. Tapi Trimitas. Beda. Iya beda ya. Ini dalam. Iya, iya, iya. Aaaah. Saya mau nonton. Tapi berat. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa pakai crocs kayak aku nih. Iya betul. Eh itu ada. Iya. Tunggu dia saya jelasin dikit ya. Oh iya. Ke distrek, ke distrek. Maaf. Ke distrek. Jadi Tuhannya Esa. Bahkan dibilang satu aja gak boleh. Karena kalau satu ada dua kan. Disebutnya Esa. Esa. Oh. Nah tapi kemudian punya konsep ketuhanan yang berbeda-beda setiap agama. Iya. Itu yang menjadikan ajaran agamanya juga berbeda-beda. Karena juga dari ajaran ketuhanannya berbeda. Oh. Tapi sama-sama meyakini Tuhan itu Esa. Makanya Nabi pernah bertemu dengan seorang Yahudi bilang. Walaupun kita beda agama, beda suku. Tapi kita bisa bersatu dalam kesatuan bahwa sama-sama meyakini Tuhan itu Esa. Monoteisme dibilangnya. Monoteisme tau gak? Monoteisme. Oke. Tadi Kak Lot gak dengerin ya. Nah. Tuh. Katanya Kak Habib. Itu ada namanya Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Esa itu dua. Eh satu ya. Bahkan disebut satu aja gak boleh. Karena satu tuh asumsinya ada dua. Bener. Hah? Esa itu artinya pokoknya Tunggal. Oh Tunggal. Oke tapi penuhin apa ya? Eh. Apa tuh? Kamu tau gak? Kalau puasa itu ya. Kita. Bukan hanya disuruh menahan lapar dan haus. Menahan nafsu juga. Dan menahan emosi. Oh gak boleh. Oh iya aku pernah denger tuh kalau lagi puasa gak boleh sange ya. Iya. Betul. Betul. Iya. Iya. Jadi. Itu bisa menyebabkan berkurangnya pahala puasa kita. Tapi gak batal. Yang batal itu kalau sampai kita berhubungan dengan yang sah. Apalagi yang tidak sah. Oh. Aku ngerti maksudnya. Atau sampai keluarnya sperma kalau laki-laki. Itu yang membatalkan. Oh. Berarti kalau puasa gak boleh itu ya. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kalau lagi bobo tiba-tiba. Wuh. Gitu. Nah ya kalau itu gak apa-apa. Oh itu gak batal ya. Yang penting ketika kita bangun langsung kita mandi besar. Karena itu tidak membatalkan puasa. Mandi besar. Mandi suci. Oh yang pakai bunga-bunga itu ya. Oh bukan. Gak ada. Mana pakai bunga. Justru gak boleh pakai bunga. Kalau pakai bunga gak jadi batal mandinya. Kalau sambil keramas. Oh. Karena airnya harus air suci. Air yang bening gitu. Belinya dimana air suci itu? Oh tidak ada. Gak ada air. 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 Air normal aja air. Asalkan tidak tercampur naji. Tidak tercampur apa-apa. Kalau puasa terus kaget batal gak? Tanya ke HB. Oh iya itu pertanyaan aku. Soalnya aku takut kalau ngomong kenceng-kenceng. Takut batal gitu yang nonton. Karena aku pikir. Oh kaget. Kaget bisa bikin batal. Iya. Enggak lah. Kaget itu gak bikin batal. Oh. Anjing. Ah batal ya. Enggak gak batal. Itu mengurangi pahala puasa. Biarkan bisa menghanguskan pahala puasa kita. Aduh berarti gak puasa jadinya ya. Enggak. Bip poinnya agak capek deh. Jadi gini. Puasa itu ada kewajiban. Ada kediterimaan. Kewajibannya selesai. Tapi gak diterima. Karena dihancurkan oleh kata-kata yang kotor. Oh. Jadi. Emang harus bener-bener. Berbuat baik ya. Gak boleh. Iya. Dan kalau bisa bukan saat puasa doang. Setelah puasa. Jadi belajar dari puasa. Untuk terus menjadi manusia yang baik. Eh. Eh. Tiba-tiba. Ini out of topic ya. Iya. Kan kalau Tuhan aku. OOT. 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 Out of topic. Nah. Kalau Tuhan aku. Tuhan Yesus itu kan. Dia gak punya keturunan. Iya. Iya kan. Walaupun. Karena tidak menikah juga kan. Iya. Dia gak menikah. Nah. Kalau Nabi Muhammad kan ada nih keturunannya ke Habib. Iya. Berarti kalau kita mikir ya. Wah. Mukanya. Apa. Nabi Muhammad. Kita kan sebutnya. Berarti mirip-mirip ke Habib ya. Enggak. Karena aku udah keturunan ke puluhan. Oh. Dan kita gak ada yang tahu mukanya Nabi Muhammad. Karena gak boleh Nabi Muhammad itu digambar untuk menjaga keagungannya. Gak boleh digambar. Iya. Jadi gak ada yang tahu. Tapi Tuhan aku digambar. Ya kan kita beda keyakinan. Waktu itu pernah dibahas tuh login tahun lalu sama kawan kita dari Katolik namanya Priska. Kamu tonton deh. Jadi memang digambar. Tapi juga gambarnya kan banyak. Nah artinya itu bukan. Itu sebagai simbol untuk mendekarkan seorang Katolik atau Kristen dengan Tuhan. Gue bantuin ya. Kok kenapa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu kok ada gambarnya. Iya. Kenapa Nabi Muhammad kok tidak digambar Habib jelasin. Simple aja. Kenapa. Kalau di gambar soalnya gak agung nanti katanya. Itu tapi dalam keyakinan kita bukan berarti. Wah dalam keyakinan Kristen digambar akhirnya berarti gak agung. Enggak. Setiap keyakinan kan punya caranya sendiri untuk mentreatment umatnya agar menjaga keagungan Nabi atau Tuhannya. Iya. Oh jadi beda-beda ya. Iya. Menurutkah Habib agama apa yang paling benar? Kan saya Muslim viewer. Oh iya ya. Loh. Berarti saya meyakini. Jadi gini. Jadi ketika kita meyakini Islam berarti kita menganggap dan yakin penuh bahwa Islam itu agama yang benar. Kamu sebagai Katolik menganggap dan meyakini penuh bahwa Katolik adalah agama yang benar. Lebaran kamu ikut makan-makan ketupat gitu gak sih? Ketupat sama kayak lontong gak? Ketupat itu yang ini yang apa kayak segi empat gitu. Iya. Jajar genjang. Lo tau jajar genjang gak? Tau. Jajar genjang mah persegi tinggal dimiringin aja. Kayak gitu persegi empat yang dimiringin tapi garisnya miring. Nah itu ketupat. Tau gak? Isinya nasi. Tapi kalau persegi kan sama jajar genjang mah tinggal dimiringin. Gak bisa gak bentuk ketupatnya aja gak? Gak apa bentuknya gimana? Tau gak ketupat? Ketupat sayur. Pernah gak makan ketupat lagi ramadhan gitu ya? Pernah dong. Lah itu pertanyaan dari tadi kenapa kejajaran genjang? Eh mbak kamu kalau lebaran itu pulang kampung atau enggak? Atau tetep kerja? Iya pulang kampung. Makanya aku dari situ aku belajar cara menjadi ibu rumah tangga. Nah biasanya sih banyak tuh orang-orang kaya kan? Yang ketika lebaran ART-nya pulang dan akhirnya dia harus mandiri. Iya. Biasanya ini cuci piring. Iya. Dan kamu emang ngebiarin dia mau pulang silahkan. Itu toleransi juga tuh. Biasanya sih pulang gak balik lagi. Itu tuh gak kenapa? Iya lagi. Nampaknya kan juga suka sama keluar ganda. Gila bakta tuh. Biasanya bu, saya mau pulang bu. Iya. Pura-puranya ini. Balik lagi gak kamu? Balik bu. Iya ongkos itunya bu. Ongkos pulangnya dibayarin gak bu? Iya dibayarin. Biasanya mamiku bayarin. Pas pulang gak balik lagi. Akhirnya mamiku kan sebel kan. Next-nextnya. Bu saya mau pulang. Mbak Baru nih. Iya. Ongkosnya dibayarin. Iya nanti pake uang kamu dulu. Kalau kamu udah balik terus saya ganti. Oh gitu. Karena dia gak balik. Karena biasanya gak balik. Boleh gak kita kembali ke ketupat tadi pertanyaannya? Oke. Pernah gak makan ketupat saat lebaran? Ketupat. Karena gue sebagai non muslim pun pas lebaran entah kenapa nyokap gue, tetangga gue tuh suka ngantar ketupat kita makan. Pertanyaannya pernah gak makan ketupat? Pake opor gitu. Ketupat tuh halal gak sih? Eh gini ketupat itu kan makanan lebaran. Udah pasti halal dong Fior. Oh udah pasti halal. Karena dia itu isinya. Sebenarnya itu dia beras. Kok aku pernah makan ketupat isi B2 ya? Hah? Oh itu bacang. Salah. Oh bacang. Bacang itu ada yang isi bagunya. Bacang gak bacangnya B2. Bukan ketupat itu ya? Bukan. Kalau opor ayam tau gak opor? Kan ada ayam ada gulenya opor ayam, opor. Tau tau. Oh itu juga makanan lebaran. Tadi kemana ya? Jadi patuh lebaran. Itu gini kita gak usah ramadhan. Pernah gak main ketupatan opor ayam? Pernah? 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 Lontong sayur? Lontong sayur. Lonsai? Lontong sayur. Lontong sayur. Coba liat gambarnya. Eh. Bip susah, Bip susah, Bip. Harus sabar. Gak adukin video. Karena gue sesama katolik, Bip. Ini bulan baik. Lu harus sabar. Sabar. Karena bulan ramadhan ini indah banget. Pahala, Biro. Apalagi... Ih pahala, bro. Bener, bener. Apalagi dengan adanya login, kita bisa berbagi kebaikan bagi banyak orang. Ah, Bip. Setuju banget, Bip. Bukan cuma buat diri sendiri. Kita juga bisa tularin kebaikan ini ke banyak orang. Kayak formal yang selalu ngingetin kita untuk ganti sika gigi setiap 3 bulan sekali, Bip. Oh. Sika giginya karena pakai diamond kristal, pas giginya pakai pasang gigi family. Wow. So, I love it, you love it, everybody love it. Makanya, rajin-rajin kosong gigi. Nah. Biar gak bau mulut dan gigi lu kuat. Jangan dijadikan puasa itu untuk kita bau mulut. Betul. Alasan, ya. Karena banyak kan ya, yang kayak, Ntar kalau bau mulut gimana? Ada jawabannya tadi tuh. Iya. Karena puasa itu sering kadang sebagian orang itu menjadikan alasan untuk males kerja, gak sikat gigi. Padahal sikat gigi mah, menjaga kebersihan gigi itu wajib. Aku punya kristal. Susah banget. Eh, Fior. Tapi bukan kristal sikat gigi. Kristal apa? Kamu mau keungguan gak? Kristal. Kalung. Boleh ya? Boleh. Wih. Mau. Aku suka yang ini, yang ada lemon-lemonnya. Oh. Tau gak? Apa? Yang ini nih. Gila banget. Kamu tau kue-kue lebaran gak, Fior? Tau. Apa aja yang kamu tau? Yang khas lebaran. Biasanya, oh ini lebaran nih. Kue lebaran ya... Timun suri. Oh itu puasa. Kalau buka puasa, minumnya timun suri. Biasalah. Biar kayak gitu. Beb. Beb. Enggak. Timun. Timun yang sembunyi-sembunyi. Timun yang sembunyi-sembunyi. Timun yang... Timun tak habis. Bukan. Apa? Timun siri. Timun siri? Ya. Oh itu, apa? Nanamnya? Enggak. Nikah siri tuh kan. Itu nikah sembunyi-sembunyi. Timun siri. Joksnya kesana. Joksnya tuh kalau dijelaskan. Joks. Oh. Eh iya nikah siri ya. Itu penggongguannya. Kita makan juga. Oh iya belum ambil ya. Belum ambil ya. Loh itu yang di kiri. Satu aja. Satu aja dulu. Nanti makan lagi. Oh iya. Gak apa-apa. Gak lapar juga sih. Iya. Kan gak lagi puasa kamu. Kan saya doang yang puasa. Oh? Udah buka? Iya. Fior, oke. Lo tau takjil gak? Kalau orang buku kaca suka. Misalnya lu keluar komplek lu nih. Banyak jajaran-jajaran puasa tuh ada lemper. Ada lemper yang ada bumbu kaca. Apalagi bib-bib. Morengat. Comay. Cimok. Cilor. Cilok. Iya. Itu kayak gitu-gitu ada gak lu? Lu pernah beli gak? Karena kalau gue. Setiap setengah 6 gue seneng banget. Kenapa gue seneng suasana ramadhan. Karena jajanannya tuh banyak banget. Banyak ya. Karena buka puasa ya. Jajanannya kayak. Iya makanya gue tau mau nanya sama lu. Lu ada gak? Lu tau kayak ada sebuah yang ada cincaunya. Karena itu biasanya dia dagangnya pas lagi mau buka puasa. Dan itu enak banget. Ada nota dekoko nya. Mari semua kita login. Iya iya loh. Lu. Na 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 na. Iya iya loh. Kamu punya gak apa tuh? Satu. Dua. Tiga. Ayo kita makan kongguan. Iya iya loh. Itu. Aku mau kongguan lagi. Iya iya loh. Itu yang ada sama. Bener tuh. Kamu mau lagi? Iya. Saya bukain dulu. Nice. Nice. Yes. 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 Sendiri. Yang mana yang rasa lemon ya kak? Hmm. Boleh diubak-ubak gak liat? Mau coba? Ini enak nih. Ini enak nih. Enak tapi. Itu coklat ya. Ya enak tuh ini. Yang mana coba cari dulu. Ya kan? Bip. Di bagi dong temennya. Ini nih. Ini rasa lemon. Ya. Wow wow. Jatuh jatuh. Belum lima menit. Hmm. 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 Oh iya. Jangan rasa lemon. Enak. Aku punya ini tadi cuman nyari gak ketemu. Oke. Kak Habib mau buka dulu. Buka. Eh tungguin. Eh jangan. Jangan framing gua gak puasa. Atau lagi buka puasa. Ini episode yang masih kita take sebelum puasa. Jadi makanya kita makan dan minum. Anda. Eh. Ini acara toleransi. Jangan malah saya. Jangan. Ini acara namanya lock in. Jangan sampai seolah-olah Habib lock out. Oh iya. Ini kan syutingnya sebelum puasa ya. Eh. Eh itu sesuatu. Oh iya. Iya 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 betul. Itu kan sesuatu yang. Tidak perlu dipikirkan harusnya. Iya. Biar. Biar Kak Habib gak dikira lock out. Misalnya ya. Eh Habib ternyata manusia. Itu kan tidak perlu dipikirkan. Iya. Itu common sense. Rasional. Kak Habib aku mau nanya deh. Mermit tuh sebenernya ada gak sih? Nah suka nih gua nih. Apa? Mermit. Ya sebenernya ada gak sih? Kan ini baik loh bertanya. Bip. Tuhan ada gak sih? Itu kan penting sekali. Bip. Bip. Mermit tuh ada gak aku nih. Kalau aku amin ada gak Bip? Ah itu cuma film aja Kak Onat. Lo menurut lu mermit itu apa ya Putih Duyung? Bedanya apa ya? Ya satu cowok. Satu perempuan. Sama-sama damal air. Itu hanya fiksi bohong. Eh emang yakin cuma fiksi mermit? Weee. Ada ekornya loh. Emang kenapa ada ekornya? Urusannya apa dia punya ekor mermit? Ada ditemuin di pinggir pantai. Aku amin juga punya ekor di belakang gini-gini. Sup gede balik badannya. Kalau aku amin itu ada copyrightnya. Kalau mermit kan ada kamar film mermit yang terbaru. Mermit. Ariel ya? Ariel. Oh kalau itu mermit yang prinses. Kita gak peduli. Tapi dia itu menurut fakta. Itu fakta. Itu fakta. Itu tanya Kak Habib. Bip, emang Putih Duyung? Ah gak penting di pertanyaan. Ngapain sih? Oh aku ada satu pertanyaan nih. Kak Habib. Gue gak expect. Biar aja dulu. Gue mau bilang. Kak Habib. Kalau kan di Indonesia ada 6 agama. Itu tau. Ya kan? Keren. Nih di Indonesia kan ada cuma 6 agama. Betul. Nah ada kepercayaan Yunani ya teman-teman. Kayak Zeus. Athena. Zeus maju di online anda. Bukan. Bukan. Ada kepercayaan dewa. Iya betul. Poseidon. Ada gak sih? Aku kepo. Karena katanya unicorn itu anaknya. Persingkuhannya Poseidon sama Medusa. Tapi dia kalau emang dunianya dia tuh ngerti loh Nat. Iya aku suka dunia fantasi. Cuman emang circle dan dunia kita tuh beda aja sebenarnya. Iya iya. Cuman itu dia. Gue tuh gak tau tuh gitu-gitu tuh. Beda. Kalau Kak Habib gini. Kalau aku gini. Ya kan? Bukan dunia itu. Bukan. Bukan. Salamu. Lu kayaknya tim aku ngomongnya. Eh Fior. Enggak gue pelasaran Fior. Lu kalau ngobrol terus Fior ya circle lu nih. Hah? Itu ngobrolin apa sih Fior? Iya iya gue juga mau ngobrol lu. Nih nih ya. Lu kan nongkrong di suatu mall. Terus ada gak lu ya? Nongkrong nih sama circle lu temen lu. Ada gak yang tiba-tiba dibawa ambulan. Woi karena kaget terus jantungan. Syukur-syukur belum ada. Belum ada? Belum. Jadi kayak nyambung aja tuh kalian. Satu gerus. Nah. Kepok ya? Eh ada lah obrolan cewek. Ada lah obrolan cewek ya. Kepok. Wih Kak Habib gaul juga ya. Banget. Main TikTok juga ya Kak Habib. Iya dong. Wih keren. Tapi datem dakwah. Datem dakwah. Dakwah sama dawai sama gak? Wow. Dawai. Apa sih? Itu lagu ya? Itu apa sih? Enak lagunya. Nene. 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 Aduh tau. Wih gaul juga nih. Bukan gaul. Itu umumnya manusia normal di Indonesia mengetahui itu. Dan orang patokan gaul TikTok tuh udah salah lo tau gak? Enggak semua orang main TikTok gaul. Biasa aja. Obrolan itu apa gimana? Obrolannya. Eh dia karena gak punya TikTok. Enggak gak bisa diri patokan. Enggak. Dia gak punya TikTok siol. Loh. Enggak dosa aku punya TikTok kenapa? Kak Onet gak main TikTok? Enggak. Maksudnya tuh ngambil. Eh Bip. Tolong Bip. Kenapa? Oh built-in. Enggak bukan built-in. Ini. Pertanyaan lu tadi. Pertanyaan gua. Lu kalo ngobrol. Itu ngobrolin apa? Apa band-band? Atau artis K-pop? Atau anything? Anything you want? Betul. Enggak ada. Gua mau nanya. Editing? Eh maksudnya editing. Betul. Eh film apa yang lagi hits ya? Atau makan ini lagi hits? Lu apa? Sebenernya kalo geng aku misalnya kayak bea-bea onik gitu mereka lebih ngobrol sendiri. Aku dengerin. Soalnya kalo aku nimbrung gak nyambung. Lah gimana sih? Jadi mereka ngomong nih. Jadi kayak kita dengerin aja terus kita kasih pendapat. Kalo di chat mungkin lebih bisa mencerna ya kan. Lama ditulis dulu pelan-pelan jadi aku lebih nyambung ngomongnya. Tapi waktu ngechat pakein dipon-pein gak? Oh bukan ngechat. Bukan ngechat ini. Bukan ngechat dinding Kak. Orang ngechat di line. Di WA gitu. Kamu ngomong paling kamu serius itu kapan? Aku pengen punya bayi-bayi gemoy. Berarti kamu pengen nikah? Iya. Pengen bucin selamanya bisa gak sih? Eh bucin dosa gak ya? Kalo di agama muslim Kak Habib. Eh. Kita itu menjadi budak cinta gak ada masalah. Tapi cintanya kepada Allah. Cinta kepada lain gak apa-apa. Tapi di bawah cinta kepada Allah. Artinya lebih cinta kepada Allah. Dan cintanya itu gak bertentangan dengan ajaran Allah. Bentar lagi Fior nikah. Fior nikah sama siapa? Lu jawab aja coba. Fior nikah sama Vincent. Iya iya. Mau. Fior gini Fior. Kan ya. Ini topik ya mana? Gak bukan. Ini gini mana sekarang. Fior kan masih singgahun. Digital itu kan. Boci apa? Boci. Boci. Boci yang. Boci yang. Dia. Dia tuh. Dari kecil. Kalo Bobo, malam tuh bolam. Lampu dong. Wih lucu juga ga kehabisan. Lucu juga deh. Gak boleh, gak boleh kak. Itu pertanyaan. Gak itu pertanyaan. Dalam islam, gue bantuin lah. Lama, boleh gak dalam islam berpacaran tuh, Bip? Kata Fior, dia tadi mau ngomong malu-malu. Katanya gak boleh, makanya ada ta'aruf. Ta'kenal maka ta'aruf. Nah tuh. Waaaah, gini lah. Cappel loh ini. Captionnya Naora Ayu, bro. Oh gitu. Di Instagram. Tapi lu tau ta'aruf gak? Kalo ta'aruf itu, kita bisa cari tau dulu tentang orang ini lewat tetangga. Lewat orang rumahnya. Gila. Waaaah, wuuu. Keren. Kalo pacaran, lu kan saling mengenal satu sama lain, bisa jadi saling pencitraan kan. Kalo ta'aruf, itu yang mengenal adalah keluarganya. Jadi bisa dari informasi-informasi yang jujur. Iya, makanya. Nah kalo tetangganya dia cerita-cerita gak jujur, Bip? Ya kan lu gak cuman dari tetangga, bisa dari mana-mana. Dari sosmednya misal. Dari sosmednya. Makanya jejak digital itu kan penting. Kalo kamu sudah kandung di login bilang Vincent, tiba-tiba, misalnya nih kan kita gak tau ya. Aduh. Misal-misal kamu ada apa-apa sama Vincent, kan jejak digitalnya ada. Tentatel Vincent tuh, nih kita pas banget, pas banget. Udah berapa lama gak ketemu Vincent? Serius ya? Eh, lu pernah gak? Eh, eh udah berapa lama? Eh, Fior. Udah berapa lama kita serius? Eh, gue tuh kalo ngobrol ya, Nat. Kalo udah capek biasanya semakin... Eh, kita sama nanya udah berapa lama gak ketemu Vincent. Ako... Dua bulan? Loh, tadi ketemu? Ah, pas banget. Ah, serius tau. Aduh, aduh, dulu ya. Pagi. Gak ada. Eh. Aduh, gak ada. Kamu pernah gak duduk nyender sampe ke kepala-kepalanya nyender, Terus melorot gini itu artinya... Excited dengan obrolannya itu. Oh iya. Eh, Fior, lu pernah gak duduk gini? Terus lu gini nih. Nih, gini nih. Ah, gitu. Capek gitu. Kayak letih gitu. Apa sih mau build-in ya? Engga, kita tau gak lagi apa. Kita lagi nyari closing yang mana enak ya. Eh, gini. Eh, gini. Eh, Fior, gini. Kita lagi tau pengen gak sih? Eh, anda mau bunuh saya? Aduh, oh iya. Bukan. Saya dari tadi. Anda tau. Isi hati dan pikiran saya dari tadi. Kapan ini selesai? Oh, aku belum puas kita. Tuh, B, belum. Oke, gini deh. Yuk, gini aja deh. Menurut kamu dari tadi, ada gak satu ilmu yang nempel kayak ta'aruf tadi? Iya. Atau ada gak segala lagi ilmu yang nempel di kamu dari obrolan kita tadi? Oh, banyak loh. Banyak. Contohnya. Satu aja, satu aja deh. Gak usah banyak, satu aja. Yakin. Gua sebutnya. Satu, satu. Satu ya. Sebentar ya. Oh, esaknya tunggal. Oke. Oh iya. Wow. Betul kan? Betul. Terus. Ketupat adalah na? Si. Nasih. Oh iya. Terus takjiu. Warnanya gak hijau. Iya. Ijau tuh cincau. Cincau. Terus timun suri bukan jajanan lebaran. Tapi lamadhan. Eh. Iya. Iya gak apa-apa. Eh. Cincau itu ijo. Kalo putih. Nah. Kalo yang putih. Aku belum pernah coba. Kindu. Aku dong. Iya. 6 putih. Oh iya ya. Coba. Oh iya gak murim. Gak boleh ya. Tato. Itu kan. Tato. Iya. Nah. Ada lagi satu orang lagi yang biasanya. Kamu gak pake tato ya kok? Engga. Eh. Lu nak bahkan sesama katolik aja. Aduh. Gak respect sama lu. Iya. Parah, parah, parah. Papiko orang Cirebon. Wah. Langsung belok kesana ya. Papi lu suka pake empal gentong gak? Papiko sukanya pake petis-petis. Lu kan itu empal gentong dari Cirebon. Lu tuh empal gentong gak? Eh Papiko dulu sering sholat tau. Hmm. Gila jangan. Iya karena dia ditinggal di tanah abang. Temen-temennya semua muslim. Jadi dia hafal sholat gimana? Tuh bukan sholat. Dia tau. Dia tau lah hafal. Iya tapi. Ini saya selamatkan papi anda loh ini. Hah? Saya sapuin loh. Oh iya iya. Oh iya. Tuh udah disapuin. Jangan dihujat ya. Hah. Gak yuk dari papa ke Cirebon. Orang Cirebon. Mami orang? Mami kok orang Jakarta. Oh jadi Cirebon Jakarta. Iya. Iya. Terus. Udah sih. Oke. Nice. Bip. Jangan makan mulu dong. Enak ya? Enak nih. Yang ini Kak Habib kayak ini. Yuk kita cari ruang singan dulu yuk. Seru banget. Masa sih cuman sebentar aja ya. Ya gak sih? Eh. Lu tau ini gak? Ah. Lu pernah makan gorengan gak? Sering. Nah. Loh Kak Habib? Gak apa-apa dia emang gitu. Lu pernah makan gorengan gak? Kerjaan ya kerjaan? Hmm. Oke. Pas lu makan gorengan, cabainya dulu, cabainya dulu, atau gorengannya dulu? Kalau aku gak pakai cabainya pedes banget biji. Nah. Biji cabai kan? Kalau biji salak tau gak? Tau, tau. Biji salak tau. Kenyal-kenyal ya? Kenyal. Toby salak. Kalau biji kurma. Eh. Itu kan yang buat biji kurma. Oh. Itu terlalu manis. Eh. Oh. Sponsor juga TokFet. Oh. Bahas sponsornya ya. Help. Closing-nya. Eh. Yuk kita closing yuk. Iya iya oh. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Iya iya loh. Jangan lupa subscribe. Eh. Ini tayang di Youtube mana kak? Loh. Tuhan kaktus. Bagaimana cara apoyar? Tidak. 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 Tidak.